Nah yang lebih penting lagi adalah adanya dana desa. Meskipun teman-teman lurah bilang mana dana kelurahan. Betul ya? Lagi kita perjuangkan. Dana desa gak tanggung-tanggung. Dari tahun 2015, lahir Undang-Undang 2014, udah 538 triliun dan rata-rata 70 triliun. Lumayan, lumayan. Meskipun ada keinginan untuk menambah lagi. Nah itu diantara beberapa hal pentingnya kita membangun desa dan kelurahan. Dan kita tahu bahwa Undang-Undang Desa sudah diterbitkan di tahun 2014. Yang mengakui desa sebagai sistem pemerintahan. Dan itu akibatnya rekan-rekan depan desa menjadi birokrat. Bukan lagi pemimpin komunitas seperti sebelumnya. Kemudian keluar juga institusi yang dibuat pemerintahan Pak Jokowi. Yang namanya Menteri Desa dan pembangunan daerah tertinggal PDTT. Dan ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk membangun desa. Belum ada nomenklatur Menteri Desa sebelumnya. Nah yang lebih penting lagi adalah adanya dana desa. Meskipun teman-teman lurah bilang mana dana kelurahan. Betul ya? Lagi kita perjuangkan. Dana desa gak tanggung-tanggung. Dari tahun 2015, lahir Undang-Undang 2014, sudah 538 triliun. Dan rata-rata 70 triliun. Lumayan. Lumayan. Meskipun ada keinginan untuk nambah lagi. Mulai nambah lagi ketika keuangan negara juga makin membaik. Tapi kita kan terkena dampak pandemi kemarin. Kita dalam proses recovery, pemulihan. Beruntung sistem keuangan kita, ekonomi kita masih cepat recover. Jangan lupa subscribe channel Nagaribanget dan aktifkan notifikasi. Terima kasih telah menonton!